Halo guys, back to my channel ya guys, disini di channel Madalika Garden Hari ini kita akan membahas tentang budidaya timun Dan kali ini saya akan membahas tentang pruning Pruning itu kalau bahasa Indonesia itu pemangkasan Jadi pemangkasan itu ada dua jenis guys Jadi timun di pruning atau dipangkas itu bisa dipangkas daunnya yang bawah Sekedar daunnya ya, yang bawah agar tidak terlalu lebat agar ada sirkulasi udara Ada yang dipangkas itu tunas air atau cabangnya Jadi cabang satu, dua, dan tiga, bahkan ada empat itu dipotong Jadi disini saya akan bahas karena kemarin itu saya lihat di grup komunitas timun Indonesia itu Ada tanaman masih kecil itu dipangkas Di pangkas itu semuanya sudah ditinggal batang utahnya ke atas Padahal tanamnya itu masih kecil Jadi menurut saya itu seperti itu malah fatal guys, kenapa ya? Karena tanaman kalau masih, kalau menurut saya di, jadi pruning itu idealnya Kalau menurut saya itu umur 28an ke atasnya Kalau di bawah itu nanti apa ya? Tanaman itu juga akan memperbaiki pori-porinya yang diputus di bawah ini guys Jadi kalau menurut saya, ini saya terangkan kenapa? Karena banyak yang melakukan hal yang fatal guys Maunya di pruning tanamannya banyak, buahnya eh malah tidak ada cabangnya Cabangnya cuma satu, tidak maksimal juga Kan apa ya, eman-eman lah atau kasihan atau apa ya, terbuang Jadi tetap disini ya guys, nanti saya akan bahas lah tentang pruning Dan kali ini saya, biasanya pruning ya Cuman kali ini ya, tanaman saya yang di, saya tanam kemarin ya Bulan 6, bulan 6 akhir itu tidak saya pruning sama sekali Nanti saya akan terangkan guys, detail sepertapan sesuai dengan kemampuan saya Jadi tetap disini ya guys, di channel Manalika Garden Like, share, dan subscribe Let's go! Kita ikut videonya ya guys Ini disini saya akan berbagi guys Ini bukan berarti saya mengguri ya teman-teman ya Ini saya berbagi saja ya guys Ini tanaman saya guys ya Ini tidak ada yang saya potong satu pun guys Ini ya, tunas airnya tidak ada yang saya potong satu pun tidak ada guys Ini, lihat ya Ini yang bawah ini ya, saya biarkan Dan ternyata ini guys ya Ini saya perhatikan ya Ini tunas air satu guys ya Atau cabang satu Ini ke atasnya anda perhatikan Ini tuh menjadi besar Dan ini buahnya juga sangat banyak guys Ini buahnya Ini juga buahnya Ini ke atas ini menjadi Menjadi apa ya? Menjadi pohon utama nih guys Ini sampai atas ini ya Ini tunas air satu ini guys Nah kemudian ini ya Saya kasih tau dulu Ini tunas air dua guys ya Ini tunas air keduanya ini kesana guys ini Ini juga sangat besar ini Ini loh Ini tunas air dua ini Ini tunas air dua ini kesini Ini juga bakal banyak-banyak Ini juga ke atas terus guys ini 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 tunas air dua sebetulnya Ini sampai sini guys ini Ini juga daunnya masih bagus Ini tunas air dua Kemudian ini tunas air tiga guys ya Saya kasih tau ya Ini tunas air yang ketiga ini Ini juga sama Ini ke atas ini menjadi besar juga ini Ini juga bakal buahnya ini juga Ini juga bakal buahnya guys ini Ini semuanya ini cabang-cabangnya guys ya Kalau anda perhatikan Jadi kalau sampai sini guys Tentunya kita harus memahami tentang peruneng itu seperti apa ya guys Karena kalau ada yang versi versi A versi B Memang perlu kajian seperti apa Jadi ini sedikit saya akan berbagi ya guys Jadi gini guys ya Jadi kalau yang peruneng guys ya Peruneng dibuang daunnya guys yang bawah itu Tidak saya permasalahkan Karena itu sebetulnya bagus guys Jadi ketika tanaman lebat guys Itu memang perlu dibuat daunnya Daun yang sudah tua itu Maksudnya daun-daun yang lebar Yang gimana karena itu Apa ya Dibuat perawatan Kalau saya sendiri memang kemarin saya rempel guys Atau saya pangkas atau saya peruneng Cuma daunnya guys Kenapa saya rempel seperti itu Karena tujuan utama untuk mempermudah perawatan guys Saya mengkocor Kemudian ada yang ini Yang ngunduh atau yang memetiknya itu lebih mudah Itu tujuan saya guys Nah hal lain guys Itu bisa untuk sirkulasi udara Jadi udara ini bisa Apa ya Bisa keluar sana sini Artinya bisa memang untuk sirkulasi udara Kemudian juga ini guys Karena biasanya lah Tanaman itu kan kena Recak daun lah Atau cacap daun Atau kresek Atau biasanya Apalah intinya kena jamur Kalau dipangkas seperti itu Itu kan lebih meminimalisir jamur Kalau menurut saya Karena memang Tanaman timun itu rata-rata Kayak bawah lembab Kalau dipotong seperti itu Itu Tidak apa-apa Atau memang lebih bagus Ini yang kita bahas tentang daun guys Cuman kalau bicara batang guys Cabang lah Atau tunas air yang di pruning guys Ini saya Emang ingin membahas khusus guys Karena Kalau saya perhatikan ini Takutnya ada teman-teman yang Ini Salah Buan atau salah Intinya gini Ikut-ikutan Jadi ikut-ikutan di youtube Oh pruning Apa ya Membuat Tanaman lebih banyak Buahnya lebih banyak Tidak tahu ilmunya Tidak tahu maksudnya Tidak tahu konsep dasarnya Atau Basic Dimana Itu Kalau betul saya kasihan Jadi disini saya akan terangkan guys Yang pertama guys Basicnya Kalau kita mau memperuning Ini sudah masuk fase Kita memotong cabang ya guys Bukan Masalah daun Kalau daun sudah saya bahas tadi Tidak apa-apa Kalau daun Cuman ya emang Kita perlu pikirakan lah Kalau Tanaman itu juga Butuh fotositasnya dengan daun Kalau kita babat Habis ya Masalah Jadi Ya semasa akal Namun yang Kita bahas kali ini Itu Ini guys Tentang peruning cabang Jadi punas air yang bawah Yang empat Yang kadang dipermasalahkan Jadi Kalau menurut saya guys Jadi basic utamanya Kalau kita mau memperuning Daun ini Mau memotong itu Tanaman kita sangat suhu Artinya Kalau kita potong yang bawah Ini memang Yang atas Yang Ketiak daun Ketiak daun Timun itu Yang ke Yang kita potongkan sampai empat Yang kelima Yang kelima Yang kelima Memang ada cabangnya semua Kalau tidak ada cabangnya Artinya Tanaman kita ini kurus Ya repot Ada cabangnya Empat Kita potong Kemudian Yang kelima Tidak ada cabangnya Kan repot Jadi seperti itu Jadi kalau ada yang ingin Memperuning seperti itu Guys Kalau menurut saya Emang harus tanaman Yang benar-benar subur Tanaman memang subur Yang bawah rimbun Ini dipotong Dipotong Yang daun empat Karena apa Yang daun empat Apa Tunas air yang empat Ini dipotong Itu untuk Mengaktifkan yang atas Artinya masa panen Nanti kan lebih lama Karena apa Yang kita manfaatkan Cabang yang atas Cuman permasalahnya Atasnya ada cabangnya Tidak Kan seperti itu Kalau tidak subur Tidak ada cabangnya nanti Makanya Yang saya Apa ya Wanti-wanti lah Intinya Ini tanamannya subur Guys Jadi Tujuan utama Di peruning itu kan Agar nutrisi ini Langsung ke atas Jadi Batang utamanya Agar lebih tinggi Kemudian kita akan Memanfaatkan Tunas air yang Di Di Apa ini ya Nomor lima ke atas Yang kita Apa ya Kita Pelihara Namun Kalau tanamannya ini kurus Ya repot Jadi makanya dari sini Kita harus tahu lah Bahwa Basic cleannya Kita memperuning Cabang Atau tunas air timun Itu harus tanaman Yang benar-benar subur Jadi jangan sekali-kali Karena Kalau itu akan fatal Jadi mending Dibiarkan saja lah Yang daunnya itu Kalau memang ada yang Misalnya keluar Dipotong Tidak masalah Kalau daripada Kita pas Ini gas metek Atau kita ngocor Atau kita mengairi Keserimpet-serimpet Atau Tersandung-sandung Di kaki Dipotong saja lah Cuman kalau yang bisa Dinaikkan ke atas Naikkan saja Nanti akan besar juga Jadi seperti itu Jadi buat teman-teman yang Apa ya Kan ini kan ada Saya membahas dua ya Peruning daun ya Peruning atau memangas daun Itu Tidak apa-apa lah Kalau saya Karena itu tujuannya Untuk menambah sirkulasi Kemudian memudahkan perawatan Apa ya Agar tidak kena jamur Atau tidak Ini ya Kena cendawan Itu bagus Cuman kalau yang Saya bahas itu kan Yang peruning cabang Jadi cabang yang Saya sering Praktikkan Tanamnya sering saya juga Itu Gini guys Kalau kita tanam dua Misalnya Itu tidak apa-apa ya Kalau kita Ini yang bisa bahas Tanaman satu Jaraknya Lebar Dan kita Peruning Itu repot Jadi Kalau ada yang Mau peruning itu Sarat selanjutnya Seperti itu Sebetulnya harus Tanaman yang benar-benar Rimbun Jadi tanaman yang rimbun Mungkin tanamnya dua-dua Itu mungkin bisa Jaraknya juga 50 Tanam dua Mungkin bisa diperuning Cuman kalau tidak Jadi kita ini Apa ya Tan itu harus tahu Detilnya Jadi apa yang kita lakukan Itu harus tahu Detilnya Seperti apa Alasannya Tujuhannya Dan sebagainya Agar tidak Jadi seperti itu Teman-teman Ini saya Apa ya Kasih ringkasan Sedikit lah Jadi untuk Peruning daun Kalau misalnya Tidak apa-apa Dengan syarat Memang daunnya Rimbun Kalau tidak Ya tidak Apalah Lepot-repot Kita lah Lalu repot Ini memotong Dan sebagainya Kalau tidak Rimbun Ya tidak Masalah Yang kedua Tentang peruning cabang Atau tunas air Kalau tidak subur Jangan lakukan Kalau tanam anda Satu-satu Jangan lakukan Kecuali Mungkin tanaman anda Memang dua-dua Setiap lubang Sudah dua Yang tanamnya itu Mungkin diperuning Tidak masalah Cuman Tingkat kesuburannya Diperhatikan Jadi kalau tidak subur Ya jangan Ya intinya yang Karena itu Nanti akan fatal Jadi terima kasih Menyimak video ini Sampai akhir Yang namanya Tani itu kan Punya setel Punya gaya Jadi jangan sampai ikut Yang penting itu Pengalaman pribadi Atau pengalaman Kementerian Jadi kalau istilah lain Jangan terbang Jadi kita nanam Kemudian kita analisa Karena lokasi Satu dan lokasi lain Ini beda Jadi kita Sebetulnya yang paling utama Adalah pengalaman pribadi Pengalaman di lokasi Kita bertahari Jadi karena Memang kadang lokasi yang satu Sampai yang lain itu beda Jadi terima kasih Telah menyemak video ini Sampai akhir Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam menanam ya guys Terima kasih Terima kasih telah menonton